Playboy dari Nanking Jelit 17. Fang Fang diam saja. Dalam keadaan seperti itu memang dia merasa bersalah karena bersikap tak jujur kepada Bu Go Answe, tak memberitahukan terus terang bahwa salah satu kekasihnya, Cheng Cheng, telah hamil akibat perbuatannya dulu. Dia sedikit menyembunyikan rahasia itu kepada General ini karena saking cintanya kepada Sylvia. Dia takut kehilangan gadis kulit putih itu dan sengaja tak jujur sedikit, sedikit saja. Tapi begitu semuanya terbuka dan justru yang sedikit itu kini telah terbuka maka dia tak dapat menjawab apa-apa ketika General Bu itu marah-marah kepadanya, memaki dan mengutuk dan Cheng Cheng di sana mengaduh dan merintih tak keruan. Gadis itu untuk pertama kalinya merasakan sakit yang sangat dari tanda-tanda akan melahirkan. Semua otot-otot perut seakan pecah atau meledak karena desakan dari dalam, gerakan si bayi yang sudah waktunya minta keluar. Akibat hubungan gelap yang tidak terkondrol. Dan ketika di sana Wakhin dan Anshin sebekerja keras menolong gadis itu, yang berjuang dan menangis melawan maut maka Bu Go Answe kembali menggeram memandang Fang Fang, yang duduk di sebelahnya. Lihat, General itu menuding. Bagaimana kalau sudah begini, Fang Fang? Siapa yang kau repotkan? Anak-anak muda yang berbuat tapi orang tua disuruh ikut-ikut merasa susahnya. Aku bersalah, Fang Fang akhirnya bicara, menitikan dua tetes air mata. Aku mengakui semuanya itu, Go Answe. Tapi kau sebagai orang tua yang pernah muda tentu dapat merasakan gejolak muda sewaktu bercinta? Sudahlah jangan kau marahi aku terus-terusan. Aku mengaku salah. Hektometer-hektometer. Aku tak akan marah kalau kau tak bermaksud mencelakakan aku, Fang Fang. Aku marah karena beberapa kali kau hendak merugikan aku. Lihat maksudmu meminta tolong untuk milamarkan si gadis kulit putih itu. Lihat perbuatanmu yang mengamuk dan seperti kesetanan di gedung cunongnya. Apakah semuanya itu tak membuat aku marah dan berang kepadamu? Apakah semuanya itu harus ku pendam dan ku diamkan saja? Dan terakhir kau mau memaksa kaisar untuk menjadi walimu, ah, sungguh kurang ajar. Ampunkan aku, Fang Fang tiba-tiba tak tahan lagi, menjatuhkan diri berlutut dan mementurkan dahinya di depan kaki jenderal tinggi besar itu. Aku bersalah, Go Answe. Aku mengaku salah. Sudahlah jangan kau marah-marah lagi atau kau bunuhlah aku. Hektometer-seng jenderal terkejut, menarik bangun pemuda ini. Jangan meminta ampun kepadaku, Fang Fang. Kepada Seri Baginda dan Cun Ong yalah kau harus menyatakan maksudmu itu. Baiklah, bangun dan aku tak akan marah lagi. Dengar, di dalam ada tangis bayi. Fang Fang berdesir. Bagaimana mendengar sesuatu yang asing namun menghunjam terdengarlah dari dalam kamar itu lengking tangis seorang anak kecil. Cheng Cheng rupanya selesai melahirkan dan kini orok itu menangis, tinggi dan nyaring. Dan ketika di dalam terdengar seruan-seruan girang dan ansinshe serta uakhin rupanya lega berhasil memberikan pertolongan yang selamat. Maka pintu terbuka dan wanita tua itu sudah membopong seorang anak yang menangis dan menjerit-jerit, memperlihatkannya kepada dua orang di luar kamar itu. Go Answe, selamat. Ibu dan anak dalam keadaan baik semua. Ah, seng general melompat. Laki-laki atau perempuankah? Seperti ibunya, wanita ini tertawa. Perempuan dan montok, Go Answe. Terimalah. Bu Go Answe berseri-seri. Menyambar dan menerima anak yang tangisnya melengking-lengking itu general ini tertawa bergelak. Dia melihat bahwa anak itu benar perempuan adanya, memperlihatkannya kepada Fang Fang dan menutup kembali popok si bocah. General itu tertawa-tawa tapi Fang Fang sendiri justru berkerut-kerut. Entahlah, tiba-tiba dia kecewa kenapa bayi itu perempuan, tidak laki-laki. Tapi ketika pemuda ini tertegun dan mendelong di tempat, kosong memandang tiba-tiba general Bu menyerahkan anak itu kepadanya. Hei, kau bapaknya. Kau yang seharusnya pertama kali menerima. Fang Fang terkejut. Dengan ogah-ogahan namun hati-hati dia menerima juga anaknya itu, anak yang mungil, orok yang masih merah. Tapi ketika si bocah malah menangis dan meraung-raung di bopong Fang Fang, yang rupanya kurang gembira mendapat anaknya itu maka di dalam terdengar seruan lemah agar anak itu dibawa masuk. Kemarikan anakku, kemarikan anakku, biar bersamaku. Wak Hin meminta anak itu. Memang dia hanya ingin memperlihatkan anak itu kepada bapaknya, juga Bu Go An Sui. Maka begitu si bocah menangis dan ibunya memanggil maka buru-buru wanita ini membopong bayi itu masuk ke dalar, memberikan kepada ibunya dan Bu Go An Sui mengerutkan kening melihat Fang Fang berkerut-kerut. General itu menegur kenapa Fang Fang tidak gembira, berkata bahwa itulah hasil hubungan ceintanya dengan Cheng Cheng. Dan ketika General itu menarik pemuda ini agar masuk ke dalam, menemui Cheng Cheng tiba-tiba Fang Fang ternyata menolak. Sudahlah, aku tahu bahwa Cheng Cheng selamat. Aku ada keperluan di luar dan biar Go An Sui menemani dulu gadis itu. Hei General ini menyambar. Kau mau ke mana, Fang Fang? Kalau kau mengacau dan membuat ribut jangan harap aku akar memaafkanmu lagi. Tidak, pemuda ini menggeleng, lemah. Aku tak akan membuat ribut atau mengacau lagi, Go An Sui. Aku, aku ingin ke hutan dan menyendiri. Hektometer, kau tidak bohong tapi Fang Fang sudah menarik lepas tangannya. Cheng General mencengkeram namun Fang Fang sudah melepaskan diri, melejit dan berkelebat keluar dan lenyaplah pemuda itu di luar pintu. Dan ketika Cheng General mengejar namun si pemuda sudah menghilang entah ke mana maka Bu Go An Sui memilih kumisnya dan memanggil beberapa pembantunya untuk berjaga-jaga. Khawatir jangan-jangan Fang Fang tak menepati janji. Namun ketika sehari itu Fang Fang tak nampak di istana dan pemuda ini memang berkelebat ke hutan di luar kota raja maka Bu Go An Sui lega dan ceng-ceng di sana dijaganya. Fang Fang membanting pantat di atas batu. Sejak dia meninggalkan Bu Go An Sui di kamar ceng-ceng maka tak ada niatan kembali di hatinya. Pemuda ini merasa terpukul dan mengeluh. Tadi, dia sudah coba menemui Shofia tetapi gagal. Gadis itu tak ada di kamarnya dan Fang Fang sabar menunggu, dua jam lewat namun si gadis tak muncul juga. Akhirnya dia mendengar kabar bahwa gadis itu sudah pindah kamar, bukan lagi di tempat semula melainkan di kamar ayahnya. Fang Fang tertegun karena itu berarti dirinya sudah tak dapat menemui Shofia. Kalau dia nekat ke sana tentu. Ayahnya lah yang akan dihadapi. Chuan Smith tampak jarang meninggalkan kamar dan dari kejauhan dia mengintai semuanya itu. Dan ketika malam tiba namun gadis yang ada di kamar tak muncul juga akhirnya Fang Fang gelisah untuk menemui atau tidak. Sebenarnya, kartu baginya sudah mati. Sylvia sudah memutuskan hubungan namun entah mengapa hati ini tak mau ditundukan. Hati ini tak mau mengerti dan Fang Fang tetap saja ingin bertemu. Dan ketika tengah malam lewat dengan lambat dan sejak tadi pemuda ini menyelinap di balik belandar, bergelantungan di situ maka Fang Fang akhirnya melihat juga gadis kulit putih itu, namun bersama ayah dan kakaknya, James. Kau lihat apa kata-kataku dulu. Lihat dan buktikan sepak terjang pemuda itu. Apa yang dilakukan Fang Fang sekarang ini, Sylvia? Bukankah sudah ku beritahu padamu bahwa pemuda itu tak dapat dipercaya? Dan dia adalah murid si Dewa Matuk Keranjang. Betapapun dia bilang tidak akan main wanita lagi maka tetap saja pemuda itu adalah hidung belang. Murid tak akan jauh dari gurunya, kalau guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari. Fang Fang mendengar Chuan Smith menegur atau mengomeli puterinya itu. Laki-laki ini bicara penuh semangat namun anehnya tidak tampak kemarahan terlihat di wajah laki-laki itu. Fang Fang bahkan menangkap kesan gembira dan senang, lain dengan James yang merah berapi-api misalnya, yang marah karena Fang Fang yang dianggapnya jujur dan gagah ternyata berbohong juga, sudah menghamili gadis namun masih berani juga menggaet adiknya. Untung tak kena. Dan ketika Chuan Smith kembali berkata-kata yang intinya adalah selalu menjelek-jelekan pemuda itu maka Sylvie yang mengguguk di atas pembaringan akhirnya berteriak. Sudah, cukup, ayah. Aku tak mau dengar lagi. Aku tahu bahwa Fang Fang menipuku dan tidak jujur. Jangan sakiti hatiku lagi dengan segala macam omongan yang tidak enak. Aku sudah memutuskan hubunganku dan tak perlu ayah mengungkit-ungkit lagi. Hektometer, benar, James, yang sejak tadi dia mendengarkan tiba-tiba juga bicara. Aku juga tak senangkah selalu mengomeli Sylvia, ayah. Apa yang sudah terjadi takkan terulang lagi. Sylvia telah memutuskan hubungannya, dan tak perlu ayah menyakiti hatinya lagi dengan segala macam omongan tidak enak. Eh, eh, aku bukan mengeluarkan omongan tidak enak melainkan meminta adikmu ini agar lain kali omongan orang tua diperhatikan, didengar. Bukankah sudah dulu-dulu ku katakan agar adikmu ini melepaskan pemuda itu? Tapi kalau tak ada kejadian ini barangkali adikmu ini masih saja membela Fang Fang, dan sekarang baru dia tahu rasa. Hektometer, itulah omongan orang tua yang disepelekan. Ayah tak berperasaan, James menegur lagi. Kenapa mengulang yang sudah-sudah? Kau tahu bahwa Sylvia tak senang mendengarkan semuanya ini. Cukup bagi ayah untuk menusuk-nusuk perasaannya lagi dan jangan membicarakan Fang Fang. Hektometer, aku masih ingin bicara lagi, sedikit. Seng ayah menolak. Sebelum aku mengatakan ini rasanya hatiku tak tenang juga, James. Kau sampaikanlah kepada adikmu kalau dia tak mau langsung mendengarnya dariku. Apa yang hendak ayah sampaikan? Pemuda itu masih berkeliaran di sini, belum pergi benar. Aku ingin, HMM, Seng ayah mendekati putranya, berbisik-bisik dan Fang Fang menongkol karena tak dapat mendengarkan bisikan itu. Jarak terlalu jauh dan setajam-tajamnya telinga tetap saja tak mampu menjangkau jaraknya. Namun ketika James terbelalak dan tertegun sejenak, ayahnya menjauhkan diri maka pemuda itu mengangguk dan kelihatan setuju. Baik, aku mengerti, yah. Hal itu merupakan jalan satu-satunya yang terbaik. Aku akan memberitahu Sylvia akan pesanmu ini. Dan jangan keras-keras. Di luar tembok ada telinga. James mengangguk. Fang Fang menjadi merah mukanya ketika orang tua itu keluar, pergi dan menutup pintu kamar namun meninggalkan kata-kata seperti itu. Hal itu sama artinya bahwa kehadirannya dicurigai, mungkin diketahui, maksudnya, dirasakan. Semua orang memang tahu bahwa Fang Fang adalah pemuda lihai yang memiliki kepandayan tinggi. Siapa tahu dia ada di luar tembok dan mendengarkan, hal yang membuat pemuda ini terpukul dan marah karena kenyataannya memang begitu. Dia sedang mengintai dan memperhatikan semua yang ada di kamar itu dari atas Belandar. Dan ketika laki-laki tua itu pergi dan menghilang di luar, membiarkan Sylvia dan kakaknya di situ maka James ganti mendekati adiknya ini dan berbisik-bisik. Fang Fang tak tahu apa yang dibisikan tapi Sylvia tampak pucat, berubah mukanya. Dan ketika gadis itu selesai mendengarkan dan kakaknya menarik diri maka gadis kulit putih ini membanting kepala di bantal dan menangis menggugup, membenamkan muka kuat-kuat di situ. Aku, aku tak sanggup. Tapi, ah, apa yang harus kulakukan, James? Haruskah itu kulakukan? Ya, kau harus melakukannya, Sylvia, demi keselamatan dan kebaikan dirimu sendiri. Pesan ayah benar, dan kali ini kau harus menurutinya. Atau kau akan mengalami hal yang tidak baik lagi dan siapa tahu akan lebih memalukan dan hina. Gadis itu terseduh-seduh. Selanjutnya James menghibur adiknya dengan kata-kata lembut lagi, mengusap dan membelai punda adiknya itu dengan penuh kasih sayang. Bisikan demi bisikan dilakukan lagi dan sayang seribu sayang Fang Fang tak mendengarnya jelas. Pemuda itu hanya sempat mendengar penegasan ulang dari pemuda kulit putih itu bahwa Sylvia harus melaksanakan perintah ayahnya. Fang Fang penasaran dan Sylvia akhirnya mengangguk-angguk, tangis dan air mata mengiringi gerakan kepala itu. Dan ketika lonceng berbunyi 12 kali dan James merasa cukup maka pemuda itu meninggalkan adiknya dan inilah kesempatan besar bagi Fang Fang yang tidak akan meloloskan sasarannya. Karena begitu ia melayang turun dan membuka jendela, tepat di saat pintu tertutup maka pemuda ini sudah berkelebat dan berada di kamar itu, memanggil Sylvia. Si gadis tampak terkejut. Sylvia terperangah tapi segera melompat bangun. Wajah yang kuyuh dan pucat itu mendadak berubah kaget, merah. Dan ketika Fang Fang dilihatnya menggigil dan berdiri di situ, gemetar memanggil namanya maka gadis ini yang siap mendamprat dan memaki-maki mendadak melihat Fang Fang menekuk kedua kakinya dan menjatuhkan diri berlutut. Sylvia, maafkan aku, ampunkan aku. Aku memang bersalah, tapi berikan kesempatan padaku untuk menjelaskan semuanya itu. Tanda petik. Ah gadis ini terlonjak, tiba-tiba mengguguk. Pergi kau, Fang Fang. Pergi. Aku tak mau menerimamu lagi. Tidak, nanti dulu Fang Fang terkejut, menengadahkan mukanya. Aku, aku mau menjelaskan semuanya itu, Sylvia. Aku dan Ceng Ceng. Aku tak mau dengar. Kau penipu, pergilah, Des dan Sylvia yang menendang serta menyerang Fang Fang tiba-tiba membuat si pemuda terlempar dan jatuh keluar jendela, berdebuk tapi Fang Fang bangun lagi terhuyung-huyung. Pucat dan menggigil dan pemuda itu memasuki lagi kamar Sylvia dengan gigi gemeretuk. Fang Fang menjatuhkan diri lagi berlutut dan segera mengatakan bahwa kehamilan Ceng Ceng adalah di luar dugaannya, semuanya terjadi tanpa disengaja. Tapi ketika Sylvia menjeret dan menendang pemuda ini lagi, yang membuat Fang Fang terlempar dan terguling-guling di luar maka gadis itu berteriak memanggil kakaknya, dan James tiba-tiba muncul, mendobrak pintu kamar, melihat pemuda itu. Fang Fang James pun terkejut. Kau, kau di sini? Kau memasuki kamar adikku? Maaf, Fang Fang terhuyung-huyung, kini menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda kulit putih itu. Aku datang karena tak kuat menahan hatiku, James. Aku ingin menjelaskan semuanya kepada adikmu ini. Aku. Tidak, tidak. Sylvia memotong. Aku tak mau lagi percaya kepadanya, James. Usir dia pergi atau kutembak nanti. Hektometer James membelalakan mata, melihat adiknya mencabut senjata api dan cepat merebut senjata itu. Jangan gila, Sylvia. Tak boleh membunuh di rumah orang. Biarkan aku bicara dengan Fang Fang dan kau pergilah dari sini. Tidak, jangan Fang Fang ganti berteriak, melihat Sylvia. Meloncat dan menangis meninggalkan kamar itu. Tunggu, Sylvia. Tunggu. Atau kau bunuh aku? Sylvia terkejut. Fang Fang telah berkelebat dan berdiri menghadangnya di pintu. Dia tak dapat keluar dan tertegunlah gadis ini melihat kenekatan Fang Fang. Tapi ketika dia menjerit dan menampar pemuda itu, mendorongnya, maka Fang Fang terpelanting dan gadis ini sudah menerobos keluar. Kau jahannam keparat, tak tahu malu, plak-plak Sylvia terseduh-seduh, melewati Fang Fang. Fang Fang namun dengan cepat dan luar biasa tahu-tahu pemuda ini telah menangkap pinggang si gadis. Sylvia meronta dan dua tamparan kembali mendarat di pipi Fang Fang, keras dan Fang Fang kali ini terbanting. Namun karena dia memeluk pinggang ramping itu begitu erat dan Sylvia tak dapat melepaskan diri maka gadis ini pun ikut terbanting dan mereka bergulingan bersama. Lepaskan adikku James berteriak marah, menendang Fang Fang. Jangan kurang ajar kalau tak ingin kami bertindak, Fang Fang. Lepaskan des-des. Fang Fang melepaskan Sylvia. Akhirnya tendangan James membuat Fang Fang kesakitan juga, pergelangan tangannya kena sepatu pemuda kulit putih itu, keras. Dan ketika Sylvia meloncat bangun dan memaki-maki pemuda itu, marah, maka Fang Fang juga bangun berdiri dan tiba-tiba merebut pistol di tangan James. Kau boleh bunuh aku, Sylvia. Tapi dengarkan dulu omonganku James dan adiknya terkejut, melihat pistol diarahkan ke mereka tapi segera dibalik moncongnya. Aku hanya ingin kau mendengar kata-kataku dan permintaan maafku. Setelah itu, terserah kau. Hektometer James kebat-kebit, menarik adiknya dan menyembunyikannya di belakang punggung. Kau nekat dan tak tahu malu, Fang Fang. Malam begini membuat ribut dan onar. Katakanlah, apa yang ingin kau katakan dan biar adikku mendengar di sini. Aku-aku tak mencintai Cheng Cheng. Aku hanya mencintai adikmu. Aku ingin adikmu mengetahui ini dan jangan tinggalkan aku. Keparat Sylvia Milengking. Kau terkutuk dan tak tahu malu, Fang Fang. Kalau kau tak mencintai gadis itu tak mungkinkah sudah menghamilinya. Kau ina dan tak bertanggung jawab. Aku tak sudi menerima cintamu. Tapi, Fang Fang mengeluh. Aku tak dapat menerima gadis itu, Sylvia. Aku tak mencintainya. Apa yang terjadi? Hanyalah nafsu yang menyeret kami berdua. Aku hanya mencintaimu. Hektometer, apa ini pintu kamar tiba-tiba didorong. Sean Smith muncul. Kalian ribut-ribut ada apa, anak-anak? Kalian, hi orang tua itu jelas terkejut. Fang Fang ada di sini? Bocah ini. Benar, James menyahut cepat. Fang Fang datang kemari, ayah, menemui dan ingin mengganggu Sylvia. Dia bicara macam-macam. Hektometer, tembak saja laki-laki itu tiba-tiba marah, meraih senjata api laras panjang di dinding. Kami semua sudah tak dapat menerimamu lagi, Fang Fang. Pergi atau kau ku tembak. Dor-dor Sean Smith melepas tembakan, bukan kepada pemuda itu tetapi ke samping Fang Fang di mana peluru menembus tira jendela, bolong dan masih menghantam dinding yang seketika berlubang. Sean Smith menggertak saja tapi Sylvia sudah menjerit jatuh bangun, mengira ayahnya itu menembak sungguhan. Dan ketika semuanya tertegur dan Sylvia menubruk ayahnya maka gadis itu terseduh-seduh mencoba merebut senjata api itu, yang dielak ayahnya. Tidak, jangan bunuh, yah. Jangan bunuh. Hektometer Fang Fang tiba-tiba berseri, bangkit berdiri. Sylvia ternyata masih mencintaiku, Sean Smith. Kau lihat bahwa dia tak mau kau membunuhku. Keparat laki-laki ini marah. Kau jangan sombong, Fang Fang. Sylvia T. tidak mencintaimu melainkan takut melihat darah. Kau jangan besar kepala dan mendorong puterinya membentak agar mundur orang tua itu bertanya, Sylvia, kau masih mencintai pemuda ini? Kau benar mencintai dan ingin menghalangi ayahmu. Tidak, tidak Sylvia menjerit. Aku-aku tak mencintai. Lagi, ayah. Tadi aku hanya tak ingin melihat mayatnya di sini. Haha, lihat Tuan Smith tertawa bergelak, melihat muka Fang Fang yang pucat. Kau salah dan keliru, Fang Fang. Lihat dan dengar kata-kata putriku tadi bahwa dia tak mencintaimu lagi. Hektometer, dan kau jangan memaksa-maksa. Mana bukti omongan bahwa kau tak suka memaksa orang? Mana bukti kata-katamu sendiri bahwa katanya kau berwatak gagah dan tak suka memaksa wanita? Hektometer, semua omonganmu kibul belaka, Fang Fang. Lain di mulut lain di kenyataannya. Sekarang dengar kata-kataku agar kau pergi baik-baik dan tidak mengganggu putriku lagi atau terpaksaku tembak, benar-benar ku tembak. Fang Fang pucat. Sylvia tak memandangnya lagi dan terseduh-seduh di belakang seng ayah. Gadis itu telah menolaknya tegas di depan ayah dan kakaknya. Dia harus tahu diri. Dan ketika Chuan Smith mengarahkan senjata apinya lagi dan siap menembak, kalau dia tidak mau pergi maka Fang Fang merasa putus harapan tapi tiba-tiba dia bergerak menyambar lengan gadis itu, tak peduli pada lop senjata api yang juga tiba-tiba bergerak dan menodong pelipisnya. Berhenti, atau ku tembak. Hektometer, Fang Fang tertawa, acuh. Kalian bangsa barat rupanya paling bangga dengan senjata api, Chuan Smith. Boleh tembak kalau ingin tembak. Tentu orang sedunia akan mengganggap mugagah karena mampu menembak seorang yang tidak menyerang dan ketika Chuan Smith melotot dan marah padanya, tak diperdulikan. Fang Fang sudah mengguncang lengan Sylvia bertanya gemetar, Sylvia, aku bukanlah seorang pemuda yang suka memaksa-maksa orang, dan aku akan menepati janjiku sendiri. Tapi tatap mataku, katakanlah dengan jujur. Apakah benar kau sudah tak mencintaiku lagi? Sylvia terseduh-seduh. Dicengkeram dan dipegang seperti itu ia tak dapat melepaskan diri. Fang Fang berkata lagi bahwa prinsip kejujuran harus dipakai. Gadis ini sendiri berkali-kali. Berkata sewaktu mereka masih berhubungan bahwa kejujuran adalah pokok dari segala galanya, kini ia balik ditanya dan disuruh menjawab dengan jujur apakah benar ia tak mencintai pemuda itu, disuruh menatap matanya dan kejujuran akan diuji di situ. Sylvia tersedak dan tercekik. Tentu saja ia tak perani menjawab karena sesungguhnya ia masih mencintai Fang Fang. Hanya karena persoalan di antara mereka sudah sedemikian rupa dan Fang Fang menghamili ceng-ceng maka cinta di hatinya terganggu dan itulah kini yang terjadi. Sylvia tak dapat menjawab dan Fang Fang terus mencengkeram dan menanyainya berulang-ulang. Tapi ketika pemuda itu mendesak dan Fang Fang menilai bahwa Sylvia pun tak jujur mendadak gadis ini melepaskan dirinya dan membentak. Tutup mulutmu. Aku tetaplah jujur, tidak seperti kau. Baiklah, dengarlah kata-kataku, Fang Fang. Aku sebenarnya masih mencintaimu tapi cintaku itu akan pupus karena kau yang merusaknya. Dan aku tak ingin menikah denganmu. Kau sudah mengikat diri dengan gadis lain, dan aku tak mau bertiga. Sekarang pergilah dan tunjukkan tanggung jawabmu kepada gadis itu, atau aku akan menganggapmu lebih hina lagi sebagai laki-laki tak bertanggung jawab. Hektometer aneh sekali, Fang Fang tertawa. Baiklah, Sylvia. Terima kasih, kau ternyata tetap jujur dan aku juga akan mempertanggung jawabkan perbuatanku. Inilah memang dosa-dosa yang harus ku tebus. Baiklah, terima kasih dan selamat tinggal dan Fang Fang yang terhuyung membalikan tubuhnya lalu mendorong dengan tenang pucuk senjata yang diarahkan ke keningnya itu, mengibas dan Twan Smith pun terpelanting. Laki-laki ini marah namun lega bahwa Sylvia tak diganggu. Kalau Fang Fang berbuat macam-macam dan memaksa puterinya itu, hektometer, tentu diador. Tapi ketika Fang Fang pergi secara baik-baik dan terdengar keluhan serta tawa yang aneh dari pemuda itu tiba-tiba Sylvia yang ada di dalam ruangan roboh, pingsan dan cepat seng kakak menolong. Schwann Smith sudah cepat menutup pintu kamar dan bergegaslah dua orang ini menolong gadis itu. Dan ketika dua orang itu menolong syofia yang akhirnya menangis terseduh-seduh, tak dapat dibendung lagi maka Fang Fang di luar yang terhuyung dan mengeluh berulang-ulang, mengutuk dan menyesali semua perbuatannya kepada Cheng Cheng dan lain-lain tiba-tiba bertemu Bu Guanswe dan Kok Taijin yang berdiri menghadang. Fang Fang, kau membuat kami kebat kebit. Pulanglah, Cheng Cheng menunggu-nunggumu. Benar, Kok Taijin, yang menyambung dan berdiri di sebelah Bu Guanswe menganggukan kepalanya pula. Gadis itu dan puterimu mengharap kedatanganmu, Fang Fang. Cheng Cheng meminta nama anaknya darimu. Fang Fang terkejut. Untuk kesekian kali dia tertampar, berhenti dan tertegun memandang dua orang pembesar itu. Kok Taijin mi langkah maju dan memegang lengannya serta berkata dengan halus bahwa puterinya belum diberi nama. Fang Fang tersentak dan mundur. Tapi ketika dua orang itu mengajaknya pulang dan ke tempat Cheng Cheng yang dirawat General Tinggi Besar ini tiba-tiba Fang Fang tertawa aneh, pahit. Guanswe, urusan anak biarlah serahkan pada ibunya. Aku tak dapat memberinya nama, aku tak tahu harus memberinya nama apa. Biarkan saja Cheng Cheng memberinya nama dan aku menurut. Hektometer, omongan apa yang kau keluarkan ini, Fang Fang? Mana bukti kata-katamu di dalam kamar tadi Fang Fang mengerutkan kening. Bukti apa? Kau bilang akan bertanggung jawab, tapi bukti dan kata. Katamu ini lain. Kau acuh, kau tak peduli. Dan ini namanya bukan tanggung jawab. Fang Fang terkejut. Bu Goanswe yang marah dan bersinar-sinar sudah siap mendamparatnya lagi dengan kata-kata lain, mungkin akan lebih pedas dan lebih tajam. Tapi ketika Kok Taijin menahan lengan temannya itu dan mendorong halus maka menteri ini ganti bicara dengan lemah lembut, membujuk. Fang Fang, maafkan Bu Goanswe. Dia mudah emosi, terbakar. Tapi kau pun juga sedang tidak gembira dan pepat. Kau benar tapi Bu Goanswe juga benar. Bagaimana kalau kau tengok puterimu itu dan lihat keadaannya? Bocah itu tak tahu apa-apa, Fang Fang, tak berdosa. Kupikir kau sebagai ayahnya memang harus memperhatikannya atau kelada akan membencimu dan anak yang tak berdosa bisa melakukan hal-hal yang semakin jahat lagi gara-gara kau tak memperhatikannya. Hektometer, Fang Fang mengangguk, sadar. Baiklah, Taijin. Aku tahu, maaf, dan Fang Fang yang menunduk serta ditarik Kok Taijin lalu mengikuti saja menteri itu ke tempat Bu Goanswe, tidak berkata-kata lagi dan Bu Goanswe mengomel panjang pendek. Malam-malam begitu mereka harus keluar karena pemuda ini dilihat menjaga membuat ribut-ribut di tempat Twonsmith. Orang-orang kulit putih itu adalah tamu dan kaisar bisa marah kalau tamu diganggu. Itulah sebabnya kenapa Bu Goanswe dan Kok Taijin datang, diam-diam bersama seribu pasukan pendam yang bersembunyi di es itu, yang akhirnya diketahui pemuda ini tetapi Fang Fang acuh saja, melihat banyaknya bayangan-bayangan bersembunyi dan merunduk di sana-sini, yang lega dan akhirnya melihat dua pembesar itu menggandeng lengan pemuda ini, lenyap memasuki gedung. Dan ketika Fang Fang memasuki kamar Cheng Cheng dan mendengar tangis bayi maka di es ini pemuda itu ditinggalkan berdua. Fang 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 tertegun. Cheng Cheng melihat pemuda itu dan bangkit dari tempat tidurnya. Cheng Orok disambar dan digendong. Dan begitu Cheng Cheng melompat tapi terhuyung hampir jatuh, belum kuat benar sehabis melahirkan maka gadis atau ibu muda ini terseduh-seduh di kaki Fang Fang, menyodorkan anak itu dengan kedua tangan menggigil. Anak kita, anak kita, belum diberi nama. Fang Fang terpaku. Melihat dan menyaksikan Cheng Cheng berlutut menengadahkan bayi hasil hubungan mereka tiba-tiba Fang Fang mendekap dada kirinya. Sesuatu yang kuat serasa memukul di situ, menghentak dan Fang Fang tiba-tiba menitikan air mata. Dan ketika bayi itu menangis dan meraung-raung, entah kenapa mendadak Fang Fang menyambar dan menerima anak ini. Diamlah, diamlah, kap-kap Fang Fang terharu, menepuk-nepuk dan coba membujuk anak kecil itu tapi si bayi malah menangis keras-keras. Berada di tangan yang asing dan masih canggung, serba kekuk. Ternyata Fang Fang tidak membuat bayinya diam tapi malah melengking-lengking. Dia tak melihat betapa Cheng Cheng tiba-tiba gembira luar biasa melihat Fang Fang mau menerima anaknya, berseri dengirang serta bersinar-sinar. Tapi ketika Cheng Bocah tak berhenti menangis dan rupanya malah ketakutan di peluk bapaknya yang masih canggung dan kaku. Tiba-tiba Cheng Cheng bangkit berdiri meminta anak perempuannya itu. Serahkan padaku, dia ingin emik. Fang Fang berdesir. Tanpa canggung dan malu-malu lagi tiba-tiba Cheng Cheng telah meminta bayinya itu. Dan begitu si bayi agak reda dan si ibu membuka kancing bajunya maka segumpal buah dada yang segar dan montok telah mencuat dan puting pun segera disesapkan ke mulut si Bocah, yang seketika diam dan lahap menyusu. Ah Fang Fang terkesima, kagum tapi juga bangkit berahinya. Kau, kau pandai, Cheng Cheng. Kau sudah dapat menyusui bayimu. Ih, bayi siapa? Ini anak perempuan kita, Fang Fang. Anakmu dan anakku. Aku pandai karena memang aku harus menyusui anak ini. Kalau saja kau yang dapat menyusui tentu, hei hei, ku berikan padamu. Fang Fang tersenyum lebar. Tiba-tiba dia ingat semua kenangannya yang manis dengan Cheng Cheng ini. Hektometer, dan sekarang Cheng Cheng tampak begitu montok dan leboh menggeirahkan. Buah dada yang disembulkan tadi tampak begitu segar dan penuh air susu. Dan bayinya tampak begitu lahap menikmati buah dada Cheng Cheng. Keleguk. Fang Fang tiba-tiba menelan ludah. Pemandangan sepintas yang tidak sengaja dilihatnya ini entah kenapa tiba-tiba membuat kasih sayang Fang Fang bangkit. Cinta memang berhubungan erat dengan berahi, kalau tak mau dikata berahilah yang justru mendominir cinta antara pria dan wanita. Dan ketika Fang Fang tertegun dan kagum akan buah dada Cheng Cheng, yang seketika menerbitkan seleranya tiba-tiba Fang Fang yang timbul gairahnya ini lalu maju dan tahu-tahu memeluk gadis itu, mencium keningnya. Cheng Cheng, kau cantik sekali. Oha Cheng Cheng terharu, tak menyangka. Kau pun, kau pun baik, Fang Fang. Kau mau menengok anakmu dan aku. Hektometer, dan kau, Fang Fang bersinar-sinar. Berapa lama kau di es ini, Cheng Cheng? Anak perempuan kita ini, HMM, siapa namanya? Aku tak tahu, aku menunggumu. Dan ketika Fang Fang memeluk dan mencium lagi, kali ini di bibir maka Fang Fang gemetar menyatakan maafnya, entah kenapa kasih sayangnya timbul lagi dan dipeluk serta diciumnya dua orang itu. Cheng. Cheng tentu saja bahagia dan tiba-tiba menangislah gadis ini. Cheng Cheng yang berhari-hari ini bagai daun kekeringan mendadak serasa kejatuhan embun segar. Sikap Fang Fang yang tiba-tiba manis dan penuh kasih sayang membuat gadis itu tersedat. Tapi ketika Fang Fang membuka bajunya dan hendak berbuat lebih, mencium lebih dalam tiba-tiba gadis ini kaget dan melepaskan diri. Fang Fang, jangan. Aku-aku baru melahirkan. Fang Fang terkejut. Tiba-tiba dia sadar bahwa Cheng Cheng baru melahirkan. Berahinya yang mendesak dan timbul ke permukaan tiba-tiba membuat dia lupa dan hampir membuka pakaian gadis itu. Cheng Cheng yang masih menyusui bayi perempuannya diremas, mula-mula lembut namun akhirnya Cheng Cheng terkejut karena Fang Fang akan berbuat lebih, mendengus dan terkejutlah gadis itu karena Fang Fang terbakar berahi. Sadar dan tertegunlah Cheng Cheng bahwa kekasihnya ini hendak minta jatah. Tapi begitu dia berseru dan melepaskan diri, Fang Fang sadar maka pemuda itu menjauhkan diri menekan segala nafsu yang bergolak, tak berani lagi memandang buah dada Cheng Cheng yang segar dan montok. Buah dada yang tadi diperlihatkan di depannya dalam usaha menyusui bayi mereka. Hektometer, maaf, pemuda itu menekan kecewa. Aku lupa, Cheng Cheng. Tapi tak apalah. Kau benar. Aku, aku biarlah. Aku pergi dulu dan lihat anak kita menangis Fang Fang mau. Pergi, membetulkan bajunya sendiri tapi Cheng Cheng tiba-tiba berseru menyambar ujung bajunya. Gadis itu berkata biarlah pemuda itu tinggal di situ saja. Bu Go An Sui memberikan tempat untuk mereka berdua. Fang Fang tertegun. Dan ketika Cheng Cheng menangis menunjuk anak perempuan mereka yang juga tiba-tiba melengking karena buah dada ibunya dilepas maka Cheng Cheng berlutut dan memohon agar Fang Fang tetap di es itu. Aku tak mau kau tinggal, aku takut. Bukankah kau masih mencintai aku, Fang Fang? Fang Fang? Bukankah kau, kau tak mencintai gadis kulit putih itu lagi? Fang Fang tertampar. Diingatkan Syofia mendadak dia memejamkan matanya beberapa saat. Kata-kata dan suara itu memojokkan dirinya. Teringatlah dia akan kejadian di kamar Tuan Smith. Teringatlah dia akan kata-kata Syofia bahwa gadis itu tak mungkin dapat menerimanya lagi. Dia telah menghamili Cheng Cheng. Cheng Cheng telah mempunyai anak dan itulah keturunannya. Tentu saja Sylvia tak mau dan serasa diremaslah perasaan Fang Fang. Tapi ketika Cheng Cheng bertanya lagi dan bayi di gendongan ibu muda itu dibiarkan menangis keras-keras karena ibunya tak memberikan eminum. Maka Fang Fang mengangguk dan membuka matanya, mau tak mau harus menerima gadis ini, melupakan Syofia. Cheng Cheng, kau benar. Hubungan kita telah menghasilkan anak perempuan ini. Aku tentu saja masih mencintaimu. Marilah, bangunlah. Beri eminum anak perempuan kita itu dan kita keluar. Ah Cheng Cheng girang tapi juga terkejut. Keluar ke mana, Fang Fang? Kau mau mengajakku ke gunung? Keliansan? Hektometer? Tidak. Kita keluar untuk berpindah tempat. Gedung ini adalah milik Bu Goan Sui, padahal aku mendapat gedung sendiri dari Chun Ongnya. Mari, kita pindah ke tempat kita sendiri, Cheng Cheng. Dan kita memberitahu Bu Goan Sui. Oh, begitukah? Baik, Mari dan Cheng Cheng yang bergegas menyambar pakaiannya, buru-buru menenangkan anaknya dengan sesapan buah dada sehingga beinya diam akhirnya gembira diajak pemuda itu pindah tempat. Memang Cheng Cheng hanya mendapat pinjaman kamar sementara waktu saja. Fang Fang sendiri sudah diberi tempat tinggal dan ditemulah Bu Goan Sui untuk menyatakan maksud Fang Fang itu. Dan ketika Bu Goan Sui tersenyum dan mengangguk, angguk gembira, melihat Fang Fang sudah berbaik dan rupanya mencintai gadis itu lagi maka jenderal ini mengantar dan ikut membawakan barang Cheng Cheng. Di sini atau di sana sebenarnya sama saja. Tapi baiklah, mari kuantar dan kalau tidak kerasan di sana boleh kembali lagi ke S ini, haha. Cheng Cheng akhirnya pindah tempat. Fang Fang lalu berusaha melupakan Sylvia dan berusaha mencintai Cheng Cheng. Hadirnya anak perempuan mereka itu sebenarnya sedikit banyak merupakan hiburan juga pada pemuda ini, meskipun diam-diam Fang Fang kecewa kenapa anaknya perempuan tidak lelaki. Tapi ketika baru tiga hari semua itu lewat dengan tenang dan Fang Fang agaknya mulai dapat memperhatikan Cheng Cheng mendadak sesuatu yang lain datang mengganggu. Dan begitu gangguan itu datang tiba-tiba penyakit Fang Fang kumat dan lupalah dia kepada Cheng Cheng, juga anak perempuannya yang akhirnya diberi nama Kyok Eng. Pagi itu, ketika Fang Fang sedang berjalan-jalan di tamannya menghirup hawa segar, tersenyum dan menggendong anak perempuannya menina bobok tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat. Fang Fang terkejut karena di depannya tiba-tiba berdiri Leo, pemuda kulit putih yang merupakan pembantu Tronsmith, juga sekaligus sahabat James, kakak Sylvia. Dan ketika pemuda itu terkejut karena Leo tampak menggigil dan gugup, pucat, maka pemuda kulit putih itu menjatuhkan diri berlutut, hal yang membuat Fang Fang semakin tertegur dan kaget saja. Fang Fang, tolong! Sylvia dalam bahaya! Apa kenangan lama tumbuh, bangkit dan menggetarkan? Apa katamu, Leo? Sylvia? Beb, benar pemuda itu tak kalah je gemetar, gugup dan terputus-putus. Sylvia dalam bahaya, Fang Fang! Tolong dan selamatkan dia! Dia ditipu, Michael hendak menipunya. Wood Fang Fang tahu-tahu sudah menyambar leher baju pemuda itu, menjakitnya. Aku tak mau tahu tentang gadis itu lagi, Leo. Kau tahu apa yang terjadi denganku dan dengannya. Aku dan Sylvia sudah putus. Beb, benar. Tapi, tapi, yang membuat semuanya itu ternyata adalah si M. I. Chang ini, Fang Fang. Dialah biang kela di segala onar. Kau terkena jebakannya dan dicelakai. Jebakan? Dicelakai? Hektometer Fang Fang mendengus. Kau jangan melempar romongan kosong, Leo. Aku tak merasa dijebak dan dicelakai si Michael itu. Dan lagi, apa yang dapat dia lakukan terhadapku? Meskipun menggunakan senjata atpi aku tak takut. Pemuda itu dapat kubunuh atau kubanting roboh. Itulah Leo berseru. Justru karena kau hebat dan bukan tandingannya maka Michael memergunakan care lain, Fang Fang. Dan care yang dipergunakan itu adalah mendatangkan kekasih-kekasihmu yang dulu itu. Michael dengan keji mencari dan menemukan kekasih-kekasihmu itu, mendatangkannya kemari. Dan karena dia tahu hubunganmu dengan Silvio maka dia hendak merusak hubunganmu itu dengan care mendatangkan kekasih-kekasihmu yang lama. Tidakkah kau heran bagaimana berturut-turut Eng Eng dan M. Ing Ming itu dapat kemari? Tidakkah kau heran bagaimana Ceng Ceng yang sekarang melahirkan anakmu itu datang di saat kau hendak menemui kaisar untuk melamarkan Syafia? Lihat, dan renungkan. Semua ini adalah ulah Michael, Fang Fang. Dan kau boleh tanya Ceng Ceng apakah betul dia ditemukan Michael atau tidak? Fang Fang tiba-tiba pucat. Pemuda ini menggigil hebat dan omongan demi omongan yang diucapkan Leo itu seakan menghunjam dan merobek-robek hatinya. Dia sungguh tak mengira dan kini seakan terbukalah semua kejanggalan-kejanggalan itu. Memang dia tidak merasa curiga atau heran bagaimana Eng Eng dan lain-lainnya itu dapat datang berturut-turut. Mezenang dia tidak sampai ke sana karena pikirannya selalu dipenuhi Syafia. Tapi, begitu sekarang semuanya ini dibuka dan Leo yang dikenalnya jujur dan dapat dipercaya itu menantangnya untuk membuktikan sendiri kepada Ceng Ceng, yang kebetulan datang sehabis mandi mendadak Fang Fang menggeram dan terkejutlah Ceng Ceng mendengar bentakan pemuda itu. Ceng Ceng, benarkah kau kesini atas suruhan MHL? Benarkah kau bertemu pemuda itu dan dibawa kemari? Ceng Ceng, yang tak menyangka teguran ini dan terkejut melihat Leo ada di situ, memelalakan mata, tiba-tiba tertegun. Apalah yang dikata Leo memang benar dan sesungguhnya semua gadis-gadis yang pernah datang mencari Fang Fang adalah atas pujukan si Michael itu. Ceng Ceng pun demikian. Dia dicari dan ditemukan Michael dan pemuda itulah yang memujuknya untuk mendapatkan Fang Fang, di kota raja, di istana. Tentu saja tak tahu segala muslihat atau tipu daya pemuda itu yang hendak merusak hubungan Fang Fang dengan Syafia, karena Michael mencintai gadis itu pula, putri Twonsmith. Tapi ketika Fang Fang membentaknya lagi dan anak perempuan mereka menjerit dan menangis, dilempar ke arah Ceng Ceng maka ibu muda yang masih tak mengerti ujung pangkalnya persoalan tiba-tiba mengangguk, gemetar. Benar, ada apakah, Fang Fang? Kenapa kau marah-marah? Tapi Fang Fang tiba-tiba sudah mi lengking tinggi. Begitu jawaban sudah didengar mendadak pemuda ini berkelebat ke kompleks gedung rombongan kulit putih itu. Dia langsung menjejakan kakinya dan Fang Fang sudah terbang ke sana, cepat luar biasa tapi Leo tiba-tiba berteriak di belakangnya. Pemuda itu tahu maksud Fang Fang yang hendak mencari Michael di tempatnya, di belakang gedung Twonsmith. Tapi karena Fang Fang bergerak amat cepat dan pemuda itu tentu saja tak dapat mengejar maka Fang Fang sudah berjungkir balik dan melayang turun di sini, membentak memanggil nama Michael tapi yang dicari tak ada. Ceng Ceng di sana terbengong-bengong tak mengerti namun segera mendiamkan anaknya yang menangis keras-keras. Pagi yang tenang tiba-tiba berubah menjadi ribut dan Fang Fang mengobrak abrik tempat di mana rombongan orang-orang kulit putih itu tinggal mencari dan memaki-maki Michael namun yang dicari tak ada. Dan ketika pemuda itu merah padam dan mendelik penuh kemarahan tiba-tiba Leo terngah-engah menyusulnya, terhuyung dan hampir roboh terjerembak, gugup. Tidak-tidak ada di sini. Kau salah. Mereka sudah pergi. Pergi? Kemana? Leo ngeri. Dia melihat muka Fang Fang yang seperti singa ganas itu, meta membesar dan tulang-tulang pun berkerutokan. Agaknya, kalau Michael ada di situ pasti temannya itu akan hancur seperti ayam di injak gajah. Kemarahan Fang Fang luar biasa sekali dan Leo dapat merasakan ini. Tapi ketika Fang Fang mencengkeram tengkuknya dan bertanya ke mana pemuda keparat itu pergi maka pemuda ini kesakitan dan mengeluh. Lepaskan dulu, tanganmu seperti tanggem. Aku-aku tak dapat bicara. Fang Fang sadar, mengendorkan cengkeramannya. Cepat, katanya. Cepat katakan di mana binatang itu, Leo. Biar kuremuk dan kuhancurkan kepalanya. Michael dan Shofia sudah pergi, bersama James. Kemana? Ke Inggris. Mereka menumpang kapal besar dan tadi pagi ke pelabuhan matahari emas. Apa? Benar. Michael telah membujuk pula Twonsmith untuk menyerahkan puterinya padanya, Fang Fang. Dan minta kembali ke Inggris untuk merayakan pernikahan di sana. Sylvia sedang bingung, juga putus asa. Dia terpukul hebat oleh perbuatanmu dan ikut saja semua kata-kata ayahnya dan mereka telah diikat cincin pertunangan dua hari yang lalu. Fang Fang bagai mendengar geledek di siang bolong. Kata demi kata yang diluncurkan dari mulut Leo ini seakan palu raksasa yang memukul-mukul dirinya. Fang Fang pucat dan biji matanya kian melebar saja. Tapi ketika dia ingat bahwa yang hendak dia cari bukanlah Sylvia lagi nilainkan Michael karena pemuda itulah yang merusak segala galanya. Tiba-tiba Fang Fang menggeram dan menyambar pemuda kulit putih ini. Kalau begitu kau ikut aku. Kita kejar mereka dan kubuktikan apakah semua omonganmu benar. Aung Leo merintih. Jangan dicekik begini, Fang Fang. Aku bisa mati tak bernapas. Fang Fang melepaskan cekikan. Akhirnya dia mencengkeram baju pundak pemuda itu dan dibawanya pemuda ini terbang ke pelabuhan matahari emas. Fang Fang tak mendengar jeritan ceng-ceng di belakangnya, tak melihat anaknya menangis dan menjerit-jerit di pelukan ceng-ceng yang tiba-tiba pucat dan tertegun melihat semuanya itu. Ceng-ceng terpukul hebat karena Fang Fang menuju ke tempat Twonsmith, dikira mencari Sylvia dan terhoyunglah gadis atau ibu muda ini. Ceng-ceng mengira Fang Fang sudah melupakan gadis kulit putih itu tapi ternyata kiranya tidak. Ceng-ceng tentu saja tak tahu bahwa Fang Fang sedang marah terhadap Michael, mencari pemuda itu dan bukannya Sylvia. Dan ketika pemuda itu terbang dan menenteng leo seperti anak domba ditenteng atau dicengkeram seekor garuda besar maka ceng-ceng roboh sementara Fang Fang di sana sudah melompat dan rejungkir balik melewati tembok pintu gerbang yang amat tinggi. Pemuda kulit putih ini merasa ngeri dan terbang semangatnya ketika dibawa meloncat dan rejungkir balik. Dia membayangkan kalau Fang Fang tak sampai menyentuh bibir tembok, nabrak dan tentu melepaskan dirinya yang bakal hancur terbanting di bawah. Tapi ketika pemuda itu melewati atas tembok dan melayang ke bawah, persis seekor burung besar yang siap mendarat maka leo kagum bukan main ketika dengan amat ringan dan manis Fang Fang menapakan kakinya di tanah. Tapi selanjutnya pemuda ini ngeri lagi. Fang Fang sudah melanjutkan larinya dan terbanglah pemuda itu ke timur. Leo tak melihat Fang Fang menginjak tanah dan pemuda itu benar-benar terbang. Ya, terbang. Karena ketika Fang Fang mengeluarkan satu suara aneh di mana pemuda itu mengempos dan membuang napasnya tiga kali mendadak Fang Fang sudah tidak menginjak bumi lagi dan kedua kakinya bergerak cepat di atas tanah, melayang. Wah Leo kagum. Ilmu lari cepatmu seperti setan, Fang Fang. Seperti iblis. Kau tak menginjak tanah lagi. Fang Fang diam. Dipuji dan dikagumi seperti itu dia acuh saja, mendengus dan bahkan membentak agar pemuda itu diam. Fang Fang bertanya dalam perjalanan bagaimana Leo tahu semuanya itu, dijawab bahwa pemuda ini tahu ketika secara tak sengaja dia melihat kesibukan di tempat Tuan Smith, melihat bayangan Michael dan kaget serta pucatlah dia ketika Syafia diikat cincin pertunangan dengan pemuda itu, Michael yang tak dapat dipercaya dan licik. Dan ketika dia mengamati gerak-gerik temannya itu dan mengadakan jamuan minum arak di mana Michael akhirnya mabok dan mengatakan semua perbuatannya, mencari dan mendatangkan kekasih-kekasih Fang Fang. Maka taulah pemuda ini bahwa Micah lah biang keladi semua kejadian. Aku lebih baik melihat Sylvia bahagia denganmu daripada dengan Michael. Kau adalah pemuda gagah dan jujur, meskipun ternyata matuk keranjang, hal yang kukira akan hilang kalau kau sudah menikah dengan Syafia. Tapi Michael, ah, pemuda itu licik dan ambisius, Fang Fang. Ku dengar kabar selentingan bahwa dia ingin mendapatkan kedudukan Twonsmith sebagai wakil kerajaan. Hektometer, begitukah? Lalu kenapa kau demikian memperhatikan nasib Syafia? Ada apa dibalik semuanya ini? Pemuda itu tiba-tiba menarik napas. Fang Fang, jujur saja kuakui bahwa aku pun diam-diam mencintai Syafia. Aku akan bertarung mati-matian dengan M.I.C.L. kalau dia yang mendapatkan Sylvia. Tapi karena Sylvia tak menjatuhkan cintanya kepada Michael dan justeru kepada mulah dia menaruh hati maka aku lega dan rela kalau kau yang mendapatkan. Aku akan memerontak dan melawan kalau bukan kau. Tapi karena kau benar-benar mencintai Sylvia dan sedikitpun tidak ada tanda-tanda mempermainkannya Maka aku terkejut ketika M.I.C.L. tiba-tiba ikut campur dan merusak semuanya itu. Aku benci kepadanya, meskipun terus terang secara jujur juga kuakui bahwa aku pun kurang senang kepadamu melihat kau bercinta dengan demikian banyak gadis sebelum bertemu Sylvia. Hektometer Fang Fang merah mukanya. Aku tak sengaja melakukan semuanya itu, Leo. Aku hanyut dan banyak menjalin kasih dengan gadis-gadis cantik karena ketularan guruku. Sebagian karena itu, Leo menjawab lirih. Tapi sebagian karena imanmu yang kurang teguh, Fang Fang. Kau suka menjalin cinta dengan banyak gadis-gadis cantik karena bercinta itu memang nikmat, asyik. Fang Fang semurat semakin merah. Sedikit kata-kata pemuda ini saja sudah cukup menampar mukanya untuk lebih merah lagi. Hektometer, pacaran itu memang asyik. Pacaran itu memang nikmat. Kalau tidak nikmat dan asyik mana banyak orang suka melakukannya. Tapi ditampar bahwa semua itu juga karena kurang teguhnya iman yang dimiliki. Maka diam diam Fang Fang mengakui dan tidak mau banyak bicara lagi. Benar, kalau imannya teguh dan dia memiliki pandangan jauh ke depan bukankah pacaran tidak akan sembelarang pacaran. Kenikmatan dan semuanya itu bisa jadi hanya berupa jebakan yang kelak suatu ketika bakal mencelakakan diri sendiri. Dan sekarang dia membuktikan itu. Bukankah kalau Cheng Cheng tidak sampai hamil dia mungkin akan dapat meneruskan cintanya dengan Syafia? Tapi dia telah hanyut dalam kenikmatan dan kemesraan dia. Dia terbawa oleh keasikan Tiada Ter di mana akhirnya dia tersandung, jatuh dan kini menerima pil pahit. Maka tidak bicara dan meneruskan larinya dengan cepat akhirnya Fang Fang tiba di pesisir timur di laut. Tunghai. Dan begitu debur ombak terdengar jelas maka Fang Fang sudah mendengar seruan leo. Itu, kapal itu. Fang Fang tertegun. Dia sendiri sudah melihat kapal besar yang mulai bergerak ke tengah. Mereka terlambat beberapa menit namun tepat di saat itu tiba-tiba muncul kepala seorang gadis di jendela bagian atas kapal. Gadis itu rupanya tak sengaja untuk melihat Fang Fang karena dia bermaksud memandang daratan, yang baru saja ditinggalkan kapalnya. Maka begitu Fang Fang muncul dan leo yang sudah diturunkan ke tanah berteriak memanggil gadis itu maka gadis di atas kapal itu tampak terkejut dan tertegun. Sylvia. Gadis itu pucat. Mendadak dia mengeluh dan menutupi mukanya. Fang Fang melihat jelas betapa Sylvia, gadis itu, tiba-tiba menangis. Teriakan atau pekek leo rupanya terdengar jelas dan gadis itu tiba-tiba menutup jendela kapal, membalik. Dan ketika bayangan gadis itu lenyap dan leo tampak tertegun, menggigil, tiba-tiba pemuda ini mencebur ke laut dan mengejar. Sylvia. Fang Fang terkejut. Leo mencebur begitu saja tapi ombak yang besar tiba-tiba menghantam, menolak balik pemuda ini ke daratan. Dan ketika leo berteriak dan kalap serta mencebur lagi, dipukul dan ditolak lagi maka Fang Fang berkelebat menyambar pemuda ini, yang sudah memekik-mekik seperti orang gila. Kau cari perahu, biar aku saja yang menolong dan mendorong serta melempar pemuda ini ke tepi pelabuhan menjauh dari ombak yang bergulung-gulung datang tiba-tiba Fang Fang bermaksud menolong dan menyelamatkan Sylvia. Tapi apa yang dilakukan leo? Pemuda ini justru marah-marah. Fang Fang dicengkeram dan diseret ke tepi. Leo berkata bahwa di situ tak ada perahu dan satu-satunya jalan. Hanya berenang, mencebur ke laut dan mengejar kapal besar itu, yang kini kian menjauh saja karena keduanya tiba-tiba bersitegang, cek-cok. Tapi ketika Fang Fang melihat seorang nelayan tiba-tiba datang dan muncul melihat keduanya maka Fang Fang menotok roboh pemuda ini dan berkelebat ke tukang perahu yang baru muncul. Hei, kusua prahumu. Bahwa pemuda ini mengejar kapal besar itu dan ini pembayarannya Fang Fang melempar sepundi-pundi uang emas, berkerimcing jatuh di lantai perahu dan leo ditotoknya bebas dari bekas totokannya tadi. Dan ketika pemilik perahu maupun leo sama-sama melotot karena Fang Fang berjungkir balik meninggalkan perahu maka pemuda ini sudah berkelebat dan terbang menuju tebing paling tinggi di pesisir itu. Fang Fang mencari tempat yang paling dekat dengan perahu yang dikejar. Lalu begitu dia berjungkir balik dan melayang ke tebing yang tinggi ini Fang Fang segera mengerahkan hikangnya memanggil gadis itu. Silvio dan merentangkan kedua tangan mencebur ke laut tiba-tiba Fang Fang sudah mengejar kapal besar itu. Gila. Namun jendela kapal tiba-tiba terkuat. Fang Fang berenang dengan cepat dan hebat benar pemuda ini. Timbul tenggelam di antara ombak yang menelan serta coba mengenyahkannya ternyata Fang Fang dapat bertahan. Pemuda ini mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan ombak besar. Di tengah samudera ternyata kekuatan ombak jauh lebih dasyat daripada di tepi. Beberapa kali Fang Fang harus minum air laut yang asin dalam usahanya berenang mendekati kapal besar itu. Puluhan orang tiba-tiba muncul dan melihat perjuangannya. Dan ketika Fang Fang mendekati kapal besar itu yang tiba-tiba berhenti, aneh sekali, maka terdengar tawa bergelak dan pemuda berambut pirang muncul di gelajak kapal. Siapkan senjata api kalian dan berondong pemuda itu Michael, pemuda ini, tiba-tiba berseru kepada semua awak. Kapal datang dan munculnya Fang Fang akhirnya diketahui juga. Perhatian semua orang tercurah ke sini dan mereka tidak melihat perau leo yang jauh di belakang, tertinggal. Fang Fang berenang dengan cepat dan akhirnya seperti hirong geng pemuda ini sudah mendekati kapal. Tapi ketika dia melihat semua awak kapal menyambutnya dengan senjata di tangan dan Michael, pemuda yang dicari-carinya itu ada di sana, siap memberi aba-aba sementara tangan kanan sudah memegang senjata api laras panjang yang ditujukan kepadanya. Tiba-tiba Fang Fang berteriak dan memaki pemuda itu. Michael, kau jahannam keparat. Kau kiranya yang merusak hubunganku dengan Shofia dan mendatangkan kekasih-kekasihku di kota raja. Keparat, kau licik dan hina. Aku datang untuk duel denganmu dan mari bertanding secara jantan. Michael, pemuda di atas kapal yang terkejut dan tertegun tak jadi memberikan aba-abanya. Dia kaget dan heran bagaimana Fang Fang tahu itu. Tapi ketika Fang Fang mendekati pinggiran kapal dan siap meloncat naik, melalui tali yang bergelantungan tiba-tiba pemuda ini yang tentu saja tahu kehebatan Fang Fang sekonyong-konyong membentak dan sadar memberikan aba-aba. Tembak. Fang Fang mendengar letusan senjata api. Tali yang dipegang tiba-tiba putus dan Fang Fang tercebur ke laut. Beberapa tembakan yang mengenai dirinya dirasakan cukup menyengat namun Fang Fang sudah mengerahkan sinkangnya. Peluru-peluru itu seperti barang-barang karat yang bermentalan ketika mengenai tubuhnya. Dan ketika semua orang terbelalak dan takjub akan pengelihatan itu, kekebalan Fang Fang maka Fang Fang sudah berenang lagi dan siap menaiki kapal dari arah yang lain. Namun Michael lagi-lagi mencegatnya dengan berondongan peluru. Pemuda berambut pirang itu berkali-kali mengeluarkan seruan agar awak kapal menghalau Fang Fang. Pemudahan itu berbahaya sekali dan sekali naik tentu mereka semua dibinasakan. Fang Fang datang dengan dendam dan jangan harap mereka diampuni. M.I.C.L. menakut-nakuti awak kapal dan tentu saja semua pucat, melihat bahwa Fang Fang datang dengan marah-marah. Dan ketika kemanapun pemuda itu coba mendekati kapal dan tali-tali yang bergelantungan akhirnya putus dihajar tembakan-tembakan senjata api. Akhirnya Fang Fang jatuh bangun timbul tenggelam di laut, tak dapat naik dan M.I.C.L. akhirnya menyuruh kapal dijalankan lagi. Derung mesin yang memekakkan telinga akhirnya membuat pusaran ombak yang mendorong Fang Fang. Si pemuda memaki-maki dan kapal pun meluncur lagi, berlayar. Dan ketika kapal menjauh namun Fang Fang nekat mengejar, berenang, maka seperti ikan yang selalu mengikuti buruannya murid si Dewa Matukeranjang itu mengintir dan tetap ada di belakang. Keparat Michael balik memaki-maki dan geram. Jaga jangan sampai siluman itu naik, Robert. Suruh semua berjaga dan siap menghalau. Robert mengangguk. Dia adalah pembantu Michael dan tentu saja apa yang diperintahkan akan dilaksanakannya dengan baik. Kapal terus berlayar dan sehari penuh tak berhenti. Semua orang diam-diam kagum dan takjub karena siluman di belakang itu, Fang Fang, tetap menempel dan dapat mengikuti lajunya kapal. Kecepatan ditambah namun pemuda di belakang itu tetap mengintil juga. Dan ketika malam tiba dan Michael mengharap Fang Fang akan kehilangan jejak, karena laut akan menjadi gelap gulita ternyata harapannya itu kandas karena Fang Fang dapat melihat lampu kapalnya dan mengikuti di belakang. Tak usah pakai lampu saja, padamkan. Ah, berbahaya Robert, pembantunya, berkata terkejut. Kita bisa bertabrakan dengan kapal lain, Michael, atau menabrak batu karang yang tak akan kelihatan. Hektometer, bederbah, terkutuk dan kapal yang terpaksa memakai lampu dan berjalan lagi. Akhirnya apa boleh buat ditempel dan diikuti Fang Fang, matahari muncul lagi keesokannya dan Fang Fang tampak mengikuti di belakang, memaki-maki. Hari kedua lewat dengan cepat dan semua orang tegang. Hari ketiga Fang Fang tak kelihatan dan Michael hampir bersorak, mungkin semalam pemuda itu kelelahan dan tertinggal. Berteriaklah yang lain-lain karena kini esiluman yang ditakuti tak ada lagi. Mungkin Fang Fang disambar ikan hiu. Tapi ketika di buritan kapal terdengar suara berkerincing dan semua orang menoleh mendadak mereka terkejut dan tertegun karena Fang Fang ada di situ. Celaka, dia naik melalui rantai jangkar. Benar, Fang Fang memang mendaki naik lewat rantai panjang itu. Semalam di atak kelihatan karena sudah menempel di badan kapal. Fang Fang kedinginan dan kelelahan di situ, bergelantungan. Siapapun tak menyangka bahwa tiga hari tiga malam berenang mengejar kapal ini akhirnya murid Dewa Matukeranjang itu berhasil juga. Tapi karena Fang Fang menahan lapar dan haus, banyak kehilangan tenaga maka pemuda itu beristirahat dan menempel di tubuh kapal yang dingin, lembab dan tidak bersahabat. Namun pemuda ini sudah mengerahkan sinkangnya untuk membangun hawa hangat. Dengan hawa itulah diami lawan rasa dingin dan kaku, bergelantungan di rantai kapal dan baru keesokannya Fang Fang merayap naik, menimbulkan bunyi bergerincing karena rantai jangkar itu bergerak-gerak. Namun ketika dia sampai ke atas dan melempar tubuh seperti kalajengking berjoget maka Fang Fang sudah berdiri di atas geladak kapal mengejutkan semua orang yang tidak menyangka sama sekali. Serang dia. Tembak Fang Fang berkelebat. Dia marah membentak Michael yang tiba-tiba melepas tembakan merondungan. Lawannya Feng licik dan gentar itu sudah mendahului yang lain-lain dengan tembakan gencar. Fang Fang benci dan marah sekali kepada lawannya yang satu ini, bergerak dan tahu-tahu sudah menghantam lawannya itu, dengan pukulan jarak jauh. Dan ketika M. I. C. L. berteriak dan roboh terguling-guling, semua pelurunya mental mengenai Fang Fang maka yang lain sudah berteriak kalang kabut melepas tembakan ngawur. Dor-dor-dor. Fang Fang mengelak sana sini. Dia tak takut menghadapi senjata-senjata api itu namun pakaianyalah yang tak tahan. Baju dan celananya berlubang-lubang karena ditembus timah-timah panas itu. Dan ketika Fang Fang mengibas dan berkelebatan menampar sana sini maka semua awak kapal jatuh bangun dibalas pukulan-pukulannya, ditendang dan mencelak dan beberapa di antaranya jatuh ke laut, tercebur. Tapi ketika Fang Fang hendak mengejar Michael yang dilihatnya bersembunyi di kamar mesin tiba-tiba muncul Sylvia dan kakaknya, James. Berhenti, atau kau ku tembak? Sylvia Fang Fang tertegun. Aku, aku mencari Michael. Pemuda itu jahat, menipumu. Dia telah merusak hubungan kita dan kau dipsedayai. Tidak, mundur dan pergilah, Fang Fang. Michael adalah calon suamiku dan tak layak kau mengejar-ngejarku lagi. Aku tak mau mendengar kata-katamu, pergi atau kau benar-benar ku tembak. Dan matamu tentu tak tahan bertemu peluru-peluruku ini. Fang Fang terkejut. Sylvia memegang sepucuk senjata api laras pendek dan pistol atau senjata api itu diarahkan ke maktanya. Tangan gadis itu menggigil namun kesungguhan. Dan ketetapan hatinya tak perlu diragukan lagi. Sylvia menahan tangis dan sinar kebencian yang terpancar sungguh membuat Fang Fang bergidik. Belum pernah dia melihat gadis itu seperti itu. Dan ketika Fang Fang tertegun dan setengah percaya, masih mau membantah tiba-tiba James Seng. Kakak sudah mengeram padanya, membentak. Fang Fang, kau benar-benar menghilangkan kepercayaan dan kekaguman kami. Kau sungguh pemuda yang tak tahu malu dan hina. Adikku sudah bertunangan, akan menikah. Kenapa kau mengejar-ngejarnya dan sampai kes ini? M.I.C.L. adalah calon suami adikku. Pergi dan mudulah baik-baik atau aku juga akan membunuhmu. Kedua matamu tentu tak akan kebal menerima timah-timah panas ini. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati